Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Iwan Alhamdulillah Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya Untuk hadir di bongkutan Pring Ya Gus Iwan Saat ini kami Menyediakan tempat ini Ini konon katanya Merupakan dari Peradaban kuno jaman kerajaan Dan terkenal dengan nama Punden Mbah Purwo Suko berada di dusun Sanggerahan Desa Nyingas Rembion Kecamatan Suko Kabupaten Majaperto Gus Iwan Di belakang Gus Iwan kan ada pohon yang sangat besar Yang sudah Tumbuh sekitar ratusan tahun Kita coba buktikan tentang Keberadaan dari peradaban Kerajaan ini tadi Kebaran batu batanya Sampai kesini Nah ini adalah batu-batu Batu batang merah kuno Yang berdebaran Dan sangat Polumenya sangat banyak sekali Nah kita lihat Seperti ini Bayangkan bagaimana Nah ini ada Ceramis Ceramis-ceramis Oke itu juga Sebagai bukti juga Bukti tambahan Bahwa memang disini dulu Ada sebuah pemukiman kuno ya Tebaran batu batang Kalau ada kerami seperti ini kan termasuk Kalangan edit Oh iya kalangan edit Kalau masyarakat biasa itu hanya Gerabah-gerabah biasa Benar Gus Ini kan tebaran batu batang semua Ini sampai di Apa buat sarang semut Gunungan tanah kecil itu Layap Kalau dilihat Kalau kita orang 10 aja Kemungkinan besar Belum sampai mungkin Sampai Iya Ini 1, 2, 3, 4 Disini saja 5 orang Terang lagi ya Ini cukup Lebih besar Yang menjadi Tanda-tanda yang besar sih Adanya serbihan Batu batang merah yang Begitu banyak Keluas ya Iya Begitu banyak Dan Dominan sekali Batu batang merah Kita coba ya Untuk Masuk ke Dimensi lain Kita coba untuk Berinteraksi langsung Kepada beliau Syukur-syukur Bila akan menceritakan Tentang Tempat apa Bisa kita coba ya Iya Bisa Kita coba ya Kita masuk ke Dimensi lain Kita fokus Dan masukkan Ikuti saja Insya Allah Nanti Saya datang Di sini Dan tolong Tetap Dijaga Dan nanti Bisa Mas Jan Bisa ceritakan Semua Apa yang Mas Jan Lihat Dan Diceritakan Oleh Bisa kita Melayu Ambil Sisi Kanan Saja Tetap Masuk Tetap Masuk Dan Terinteraksi Dengan kami Di sini Mas Jan Sekarang Ada di tempat Apa Aula Sebenarnya Kita Prespek Sebelum Hancurnya Bangunan Ini Tempat ini Dia seorang guru Sangat Dormati Sekali Tidak Banyak Bicara Coba Gali informasi Tentang Tempat Dampingi Sekarang Didampingi Oleh Siapa Saja Diantarkan Oleh Siapa Beliau Tanya Beliau Selaku Apa Disitu Seorang Sifis Guru Beliau Mengajak Kesuatu Tempat Berlatih Berlatih Ada berapa Banyak Kemurit Yang Berlatih Kayak Silat Tetap Kita Tetap Sambil jalan Kedepan Lihat Lihat Jangan Bergerakan Tetap Jalan Saja Kalau Kalau Ada Informasi Yang Mas Dapatkan Segera Diceritakan Kepada Kami Sekarang Tetap Fokus Kedepan Dan Tetap Jaga Ada Beberapa Prajurit Masa Pahit Yang Berlatih Yang Berlatih Disini Berlatih Disini Kalau Orang Dulu Menamakan Duk Dempo Bapak Depokan Pada Zaman Dahulu Untuk Penlatih Tempat Penlatih Para Prajurit Setelah Terlatih Setelah Berbentuk Baru Dikirimkan Kerajaan Jadi Masyarakat Awam Yang Menjadi Prajurit Terus Melalui Sini Atau Melakukan Pelatihan Di Sini Ada Sebagian Yang Seperti Itu Dan Ada Sebagian Yang Dikirim Dari Kerajaan Itu Cukup Ya Jangan Terlalu Jauh Kembali Dan Kita Ceritakan Saat Kembali Sangat Beda Masuk Dimensi Yang Luar Biasa Indah Saat Kita Keluar Disini Kayak Sesuatu Yang Jauh Bisa Diceritakan Secara Detail Dari Awal Masyden Masuk Ke Dimensi Yang Sebelum Saya Bertemu Dengan Beliau Saya Disambut Oleh Seorang Yang Mungkin Bisa Disebut Pengawal Beliau Seperti Tugus Dan Yang Terakhir Beliau Yang Mengantarkan Kesalah Satu Tempat Dan Memeritahukan Ini Tempatnya Untuk Belajar Ini Tempatnya Untuk Berlatih Seperti Tugus Jadi Ada Tiga Tempat Yang Kita Lihat Tadi Memang Ada Fungsinya Masing-masing Seperti Tugus Jadi Kalau Kalau Zaman Sekaranya Kayak Satu Pondok Iya Dan Sangat Beda Sekali Medium Dengan Kita Masuk Dimensi Namanya Perjalanan Astral Itu Lebih Menguras Tenaga Makanya Kan Tadi Mas Saya Menjaga Kalau Kita Masuk Dua-duanya Nanti Yang Menjaga Kita Gak Yang Ditakutkan Nanti Kalau Kita Kebawa Ke Dimensi Lain Melelahkan Sekali Bahaya Hanya Beberapa Menit Kita Sudah Lama Ya Itulah Tadi Penelusuran Kami Pada Sore Hari Ini Dan Cukup Menguras Tenaga Dan Kami Dapatkan Informasi Informasi Yang Tidak Bisa Dipikir Secara Logika Dan Kami Sangat Takjubnya Dengan Tempat Ini Sehingga Kita Tidak Bisa Ngungkapkan Keindahan Dan Kemewaan Tidak Bisa Diyungkapkan Dengan Suatu Kata-kata Dan Mohon Maaf Apabila Dapat Informasi Hanya Sepenggal Sepenggal Itu Karena Sebatas Kemampuan Kami Mungkin Perjalanan Kita Atau Penelusuran Kita Cukup Sampai Disini Dulu Karena Sore Sudah Menjelang Maghrib Tetap Ikuti Terus Di Penelusuran Kami Di Gusbro Dan Di Pongkotan Prim Salam Budaya Nusantara Tinggalkan Perselisihan Sambung Persaudara Assalamualaikum Rahayu Pongkotan 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 Pongkotan